Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Warta 6 kali ini kita awali dari Kediri, pemirsa untuk mengenang jasa pahlawan perjuangan di momentum Hari Pahlawan 10 November ini. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kediri menggelar tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Daerah Setempat. Di kesempatan ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak para pemuda untuk terus berkegiatan positif sebab negara membutuhkan pahlawan-pahlawan baru untuk mempertahankan kemerdekaan. Sebelum tabur bunga, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kediri menggelar upacara bersama sejumlah anggota TNI, Polri, pelajar dan veteran di areal Taman Makam Pahlawan Kota Kediri. Ini sebagai tanda penghormatan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah membelan usaha bangsa dan merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah. Di momentum ini Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengajak para pemuda untuk terus berkegiatan positif sebab negara membutuhkan pahlawan-pahlawan baru untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pesan saya untuk para pemuda bahwa negara ini membutuhkan pahlawan-pahlawan baru khususnya dari para pemuda. Karena saat ini Indonesia memasuki industri 4.0 yang dilengkapi dengan media digital, yang dilengkapi dengan teknologi informasi. Maka dari itu mari kita isi kekosongan ini, mari kita isi negara ini, mari kita isi kota ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baru tanpa mengenyampingkan idealisme kita, tanpa mengenyampingkan negara kita. Jadi kita bangun negara ini dan setiap manusia itu bisa menjadi pahlawan, baik bagi keluarganya, baik bagi lingkungannya, baik bagi kemurahannya, baik bagi negara dan sebagainya. Oleh karena itu saya mengajak mari kita isi kegiatan-kegiatan positif yang dapat memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Jaga persatuan, jaga kondusivitas, karena yang bisa menjaga kondisi negara kita adalah kita semuanya. Bukan Pak Polisi, bukan Pak Tentara, bukan Wali Kota, bukan siapa-siapa, tapi kita semuanya memiliki kewajiban dalam hal itu. Sehingga ke depan kita bisa memastikan bahwa anak cucu kita, adik-adik kita semuanya bisa sekolah dengan layak, semuanya bisa beribadah dengan layak, semuanya bisa berkegiatan dengan layak dan bekerja dengan layak sehingga lebih mudah untuk berprestasi. Mereka juga mengajak semua elemen masyarakat sebagai bangsa Indonesia bersatu dalam keberagaman untuk melawan segala bentuk ancaman perpecahan. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng, biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV.